Sekarang itu Kalau dilihat Dari tablet saya 17 Maret Bentar mana 17 Maret hari Minggu 17 Maret 2024 Ini hari ke 6 bulan puasa Selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu Saya tuh kemarin cek darah Memang saya ada 2 minggu ini Saya lagi males cek darah Saya kemarin cek darah Gula darah harian Diabekan ya kak ya Tanggal dan jam di atas ini Jadi kita tuh buka puasa kan Jam 6.10 Waktu buka puasa gula darah saya 142 Emang sengaja saya setting Di sekitar 150an Karena saya ada Perasaan hipo ya Jadi ketika gula darah Berada sekitar 140 Saya tuh lemas Gak konsen Jadi hipo Jadi saya main disitu dulu Supaya tubuh saya beradaptasi Sudah saya pernah jelaskan Di video saya sebelumnya kak Nah setelah itu 2 jam kemudian 2-3 jam kemudian 8 Ini Jam 9 ya 12 4 jam kemudian Itu 170 Udah ajaan subuh ini kak Ini 170 Saya amazing aja Saya makan sebanyak itu Sirup marjan Kurma Nasi Dan macem-macem Jika buka Dan sepanjang 4 jam itu 170 Nah Saya senang kak Sekarang saya pengen Untuk mengelola kesehatan saya Di bulan romadon ini Saya memanfaatkan momentumnya Untuk di bulan puasa ini ya kak ya Momentumnya Untuk lebih Mencapai goal saya Di 120 Saya ingin Ingin Gula darah saya itu Gula darah puasa saya Bisa di 120 Di angka itu Konsisten Dan stabil Ini momentum yang baik Jadi saya mau buat Program olahraga Saya ingin Kardio Sebelum Buka puasa Bisa panggak Ya harus dicoba Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kak Apa kabarnya Jumpa kembali di Youtube Hobinya Yazam Yes Kita memasuki bulan romadon kak Saya mengucapkan Selamat menjalankan ibadah Puasa Di tahun 2024 Masahi ini Nah dalam rangka bulan romadon Outfit saya Jadinya Memakai busana muslim Biar kelihatan Ganteng dikit Dan mudaan Saya mau ngomong jujur kak Sebenarnya kak Di awal puasa Tahun 2024 Ini ya Sebelum awal puasa Ya kak ya Saya tuh Pesimis kak Saya bisa menjalankan Puasa ini dengan baik Di tahun 2023 Kemarin kak Puasa saya Banyak bolongnya Gula darah Yang tidak Stabil Dan asam lambung Membuat saya Sering K.O Hingga Akhirnya memutuskan Untuk Membatalkan Puasa saya Ketika gula darah Saya turun Padahal di level Normal ya kak ya Saya mengalami Sensasi hipo Badan lemas Lutut gemetar Kayak mau pingsan Gak fokus Itu yang membuat Saya membatalkan Puasa saya Saya terpaksa Harus Minum Segelas Gula ya Segelas teh manis Supaya Tubuh saya Bisa kembali Enak Sensasi hipo Ini Pernah saya bahas Kak di video Sebelumnya Coba Kakak tonton lagi Jadi kakak paham Apa yang saya rasakan Padahal gula darah Saya normal loh kak Tapi saya mengalami Sensasi itu Dan itu Bisa Sangat Berbahaya Sebenarnya Batal puasa Di bulan Ramadan Karena sakit Itu Gak apa-apa kak Jatuhnya kan Saya berhalangan Jadi bisa diganti Dengan vidyah Atau Dengan mengganti Puasa Di hari yang lain Tapi tetap Aja sedih kak Momen puasa Bareng satu keluarga Kan jatuhnya Di bulan Ramadan Nah Karena sedih itu Saya menjadi Kurang bahagia Satu-satunya Cara Supaya saya Bisa menjalankan Ibadah puasa Dengan lancar kembali Saya harus benar-benar Mengubah gaya hidup saya Saya harus rajin olahraga Mengatur pola makan yang sehat Dan mengelola stres Hal ini juga sudah pernah saya bahas kak Tiga hal yang saya lakukan Untuk dapat Menstabilkan gula darah saya Kakak bisa menonton videonya lagi Dan amazing banget kak Selama bulan puasa Ramadan Di tahun ini Saya tidak merasakan hal itu lagi Gak bisa konsen Gak fokus Kaki gemetar Badan lemas Asam lambung tinggi Saya tidak merasakannya lagi Di tahun ini Sejak gula darah Saya Stabil kak Ketika video ini dibuat Saya sudah menjalankan 6 hari Puasa kak Saya menjalankannya Mengikuti pemerintah Haji tanggal 12 Maret 2024 Dan Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Dan ini hari Minggu Lancar kak Puasa saya Kak Kalau dengar suara Miong-miong Suara anak Kucing Jangan terganggu ya kak ya Kucing saya yang betina Dua ekor melahirkan barengan kak Duh Tapi yaudahlah Dirawat Nah Karena saya sudah tidak merasakan Sensasi hepo itu ya kak ya Dan saya bisa berpuasa dengan baik Saya ingin memanfaatkan momentum ini kak Momentum untuk membuat Gula darah puasa saya Bisa turun lagi Menjadi 120 mg per desiliter Sebelumnya kan kak Target saya cuman Gula darah saya bisa Di bawah 200 mg per desiliter Ini gula darah puasa ya kak ya Jadi saya harus berpuasa 8 jam Sampai dengan 10 jam Ini puasanya Puasa kesehatan ya kak ya Jadi boleh minum air putih Tapi tidak boleh makan Dan tidak boleh minum-minumannya manis Cukup air putih Nah Ini saya masukkan sebagai Diet intermittent fasting saya kak Nah setelah puasa kesehatan itu Diet intermittent fasting Saya cek darah kak Saya cek gula darah saya Dan saya berhasil mencapai Rata-rata di 150 mg per desiliter Padahal target saya Gula darah saya bisa berada di bawah 200 mg per desiliter Nah momentum ini Karena saya berada di Gula darah saya sudah berada di 140 mg per desiliter ya Gula darah rata-rata saya ya Saya mau melanjutkan Untuk ke 120 mg per desiliter Nah selama saya mengidap Penyakit diabetes ini ya kak ya Untuk kakak ketahui Saya sudah 2 tahun Mengidap diabetes di tahun ini Saya sudah 3 kali cek HbA1c Di awal saya divonis diabetes HbA1c saya berada di Angka 8,4 kak Kemudian karena saya ketakutan kak Saya diet mati-matian Saya olahraga Tapi disini belum terprogram dengan baik ya kak ya Masih random Masih belum tahu Kapan waktu-waktu olahraga yang baik Akhirnya kak Setelah 2 atau 3 bulan Saya lupa itu Gula darah saya bisa turun kak HbA1c nya menjadi 6,6 Saya senang sekali Saya langsung ngajak anak saya Turing keliling Pulau Jawa Ada videonya kak Sebetulnya turing itu Saya ingin mengetes ketahanan tubuh saya kak Saya sekuat apa sih Saya masih kuat enggak Dengan penyakit ini Apakah saya masih Strong Ternyata Saya masih sanggup kak Cuman karena Saya jajan sembarangan di pinggir jalan Kuliner sembarangan di pinggir jalan Akhirnya HbA1c saya Bubar lagi Saya cek Untuk yang ketiga kali HbA1c saya kembali ke 8,4 lagi Saya pikir waktu itu Saya Mau mati aja sih kak Ya ampun Ternyata sulit juga ya Mempertahankan Gula darah kita ya Saya cuman berpikir Ya udahlah Saya nikmati aja hidup ini Saya makan aja Saya Apa Seenaknya aja Saya putus asa kak Waktu itu Perubahan pikiran saya Ketika saya nonton Short di Youtube kak Ada yang berkata seperti ini Semua manusia pasti mati Tapi mau mati dengan cara apa Saya ngomong cek gula darah harian Dan HbA1c Benda apa itu sih kak Cek gula darah harian itu Bisa dilakukan di rumah kak Bilih saja alatnya Alatnya itu seperti ini Yang bisa diandalkan itu ya Yang reliable Yang valid ya Itu adalah gula darah puasa Jadi sebelum kakak cek darah Kakak harus puasa dahulu Selama 8-10 jam Puasa di sini ya Seperti yang saya bilang sebelumnya Adalah puasa kesehatan Jadi Kakak bisa Minum air putih Selama puasa itu Tapi tidak boleh makan Dan tidak boleh minum Minumannya manis Maaf kak Sendawa Maklum Lagi puasa Nah Cek darah puasa ini Bisa dipegang kak Hasilnya Dengan cara Mencari rata-ratanya Selama 7 hari Jadi kakak Misalnya 150 mg per desiliter Hasilnya setiap Selesai puasa ini ya Kakak cek darah Itu ngacu selama 7 hari Dan dirata-ratakan Nah kalau masih di angka 150-an Itu berarti gula darah kakak Bagus deh Karena normalis ini sebetulnya Angka 120-an kak Tapi untuk Pengidap diabetes Seperti kita Ya 150 itu Oke lah Gitu lah Tapi kalau bisa turun-turun Dikit lagi lah Jadi Ini adalah Self-commitment kak Self-commitment Maksudnya Lifetime commitment Ya Maksud saya itu Lifetime commitment Jadi komitmen Jangka panjang Komitmen seumur hidup Jadi kalau sudah 150 Jangan berpuas hati Dengan merayakannya Dengan Boba Teh manis Apalagi sekarang lagi Jamannya teh manis Jumbo Woy kemarin saya cicip kak Enak banget Jadi sebagai Lifetime commitment Ya Kalau sudah mencapai target itu Rata-rata tersebut Rata-rata di sana Tubuh baik-baik saja Ya turunkan lagi Nah kalau kakak bisa Berada di 120 mg Per desiliter Berarti kakak sudah Bebas dari namanya Gula darah Ingat ya Ini di rata-rata ya Nah lebih bagus lagi kak Setelah cek darah puasa Kakak bisa juga cek Darah 2 jam Setelah puasa Jadi makan Ya Makanan sari-sari itu Akan terserap oleh tubuh ya Mengalir di dalam darah Nah itu selama 2 jam Nah itu dicek kak Kalau selisihnya Nggak jauh ya Berarti Kakak sudah Stabil Tapi kalau selisihnya jauh Misalnya Kakak 150 Kakak makan 2 jam kemudian 300 400 Wah itu berarti Ada anomali kak Ada penyimpangan Perlu direvisi Perlu dicek Yang pertama bisa jadi Gula darah kakak masih Tidak stabil Yang kedua pola makan kakak Masih buruk Yang ketiga Kakak tidak olahraga Dan yang keempat itu Bisa jadi kakak itu Stress Tekanan batin Mikir apa? Cicilan Nah ini direvisi kak Jika kakak memang Belum stabil ya Pola makannya diperhatikan Olahraganya diperbaiki lagi Program olahraganya ya kak ya Olahraga itu juga Jangan terlalu berat Mentang-mentang Kena diabetes Langsung 24 jam Olahraga itu ya buruk Baling-baling cuma Satu jam Sampai Satu jam setengah aja sih Yang terbaik untuk olahraga Dan yang berikutnya itu Kalau lah stress kak Kalau ada cicilan Ya dibayar aja sih Saya pernah Riset kak Yang jadi Korban riset saya itu Anak dan istri saya Saya cek Gula darah aja Waktu bangun tidur Dan dua jam setelah Mereka sarapan Iya sih Kadang Kadang mereka bisa lari Normal ya 100 Kadang malah Kadang 80 ya Tapi kadang lari Ke 150 Ke 160 Tapi turun lagi Nah saya Saya catat ini 150-160 Sudah termasuk Prediabet ini Gitu kan Tapi saya catat Apa sih penyebabnya Ya untuk sekarang sih Penyebabnya Saya bilang sih Pola makannya aja Maklum kak Gak punya diabetes Jadi saya enaknya Cuman Ya mulai saya latih Anak dan istri saya Untuk Olahraga juga Supaya Tidak seperti saya HbA1c itu Cek gula darah Rata-rata Dalam 3 bulan kak Jadi Ada yang bilang 2 bulan Ada yang bilang 3 bulan Tapi sih Validnya sih 3 bulan ya kak ya Cek gula darah ini Harus dilakukan Di laboratorium Biayanya itu 300 ribuan Lumayan kak HbA1c HbA1c ini Adalah cek gula darah Yang saya bilang Valid Dan bisa dapat Dipegang kak Jadi kita bisa Mengetahui kondisi kita Apakah kita Mengidap diabetes Atau tidak Jadi kalau kakak Ada tindakan medis Seperti operasi Atau vaksin Lebih baik Cek HbA1c Cek HbA1c Di video kemarin kan kak Tentang mentalitas Seorang pengidap diabetes Yang sudah saya bicarakan ya kak ya Saya pernah cerita Saya cerita kak Saya cerita Saya bertemu dengan teman saya Dia mengidap diabetes Sudah lama Dia vaksin Waktu pandemi kemarin kan Dia vaksin kak Dokter menyuruh Untuk menurunkan gula darahnya Dahulu Nah ketika gula darahnya Sudah mencapai Angka Ratusan Dia vaksin Tapi kakinya Jadi bungka Nah yang saya tanya Itu gula darah apa yang dicek Harian atau HbA1c Teman saya ini Cuman cengar-cengir aja Jadi HbA1c itu penting ya kak ya Untuk mengetahui Kondisi tubuh kita Kita ini mengidap diabetes Atau tidak Indikator HbA1c itu Dalam persen kak Jadi kalau kakak cek HbA1c berada di Di bawah 5,7 persen Berarti Gula darah kakak Normal Sedangkan jika hasil HbA1c kakak Di antara 5,8 persen Sampai 6,4 persen 6,4 persen Berarti gula darah kakak Berada dalam kondisi Prediabetes Nah Jika hasil HbA1c di atas 6,5 persen Fix Kakak mengidap diabetes Nah waktu itu Kasus saya yang Kemarin itu Saya kan terendah 6,6 persen kak Berarti saya dalam Kondisi masih Prediapid Dan sudah seneng-seneng Terlalu cepat Merayakannya Terlalu cepat Selebrasinya Dan akhirnya kan Kacau lagi Jadi bagus yang mana Gula darah Harian Atau HbA1c Kedua-duanya Bagus kak Tinggal Aplikasinya aja Kalau cek gula darah Harian kan Bisa kakak beli alatnya Dan cek di rumah Sedangkan kalau HbA1c Ya kakak harus ke laboratorium Dan itu harus bayar Dan kalau kakak Mengidap diabetes Dan harus melakukan Tindakan medis Seperti Operasi Vaksin Lebih baik Kakak Cek dulu HbA1c nya Jadi Kakak bisa tahu Kita bisa tahu Bagaimana kondisi tubuh kita Sebenarnya Kondisi untuk Gula darah ya kak ya Jadi semenjak HbA1c Saya kembali lagi Ke angka 8,4% kak Saya gak mau Cek lagi Percuma Apalagi HbA1c itu kan Harus ke laboratorium Kak dan Mahal Saya berpikir Yang salah itu Bukan alat ukurnya Tapi saya Gaya hidup saya Harus benar-benar Dirubah total Dan saya tahu Itu membutuhkan Waktu yang lama Lifetime Komitmen Iya kak Merubah gaya hidup itu Akan menjadi komitmen Sungur hidup saya Selama saya Gak memiliki Komitmen Untuk merubah gaya hidup saya Maka HbA1c saya Akan selalu Buruk hasilnya Perut saya Membuncit kak Sekarang Berat badan saya Yang Bulu itu kak 84 kg Karena saya Terkena diabetes Turun Hanya dalam Satu minggu Menjadi 70 kg Dan Sejak gula Darah saya Stabil Naik lagi Menjadi 76 kg Ternyata Saya masih Obesitas Idealnya Berat badan saya 65 kg Saya mau Bikin program Kesehatan Di bulan Puasa Ini Jadi kak Program kesehatan Itu Sifatnya Dinamis Bisa berubah Tergantung Kondisi Seseorang Kalau Kalau dulu kak Sanggup Sanggup Tapi Olahraganya kak Yang gak ada Maka saya akan Membuat program Untuk Di bulan puasa ini Fokusnya bukan Untuk menurunkan Berat badan ya kak ya Tapi untuk menurunkan Gula darah Puasa rata-rata Harian saya Gula badan Gula puasa Gula darah Puasa Harian Gula darah Puasa saya Menjadi 120 mg Per desiliter Jadi nanti Akan saya rata-rata Apakah saya bisa Bermain di sekitar itu Setiap kali saya Ngecek Gula darah saya Jadi disini Target saya adalah Gula darah saya ya kak ya Bukan berat badan Masalah berat badan Menjadi nomor 2 Meski saya punya target kak Berat badan saya Bisa turun ya kak Menjadi 65 kg Karena di Angka itu Enak banget kak Badan enteng banget Ternyata menjadi Gemuk itu gak enak Jadi 65 kg itu Di angka itu Saya akan menjadi Bebas obesitas Tapi saya yakin kak Seiring menurunkan Gula darah saya Mencapai target 120 mg Per desiliter Karena disini Saya gak hanya Berpuasa Gak hanya diet Saya harus Berolahraga Dan yang saya pilih Adalah angkat beban Dan kardio Saya yakin Jika saya Konsisten Jika saya memiliki Komitmen yang bagus Maka Berat badan saya Juga akan Ikut turun Tapi ada Kecuali kak Karena olahraga Yang saya pakai Yang saya pilih Adalah angkat beban Bisa jadi Bisa jadi Berat badan saya Turun dikit kak Kenapa itu bisa terjadi Ya Bisa terjadi Karena apa Masa lemak saya Berkurang Tapi Masa otot saya Bertambah Kalau itu terjadi Kan berarti Bonus lagi kak Yang saya sasar Sekarang ini adalah Mengecilkan perut saya kak Perut saya sudah Sudah gembrot kak Isinya lemak-lemak Dan lemak itu Sarangnya gula Nah Sarang gula itu Harus saya hancurkan Jadi program saya Selama bulan puasa ini Adalah saya akan Melakukan kardio kak Selama 30 menit Sebelum Buka puasa Jadi buka puasa itu ya Sekitar jam 6 Jadi jam Setengah 6 Saya sudah Melakukan kardio Haus-haus deh Selain kardio Nanti akan saya selingi Dengan angkat beban Jika di bulan puasa ini Saya menemukan Titik-titik keberhasilan Maka akan saya lanjutkan Di bulan berikutnya Dan jika Titik-titik keberhasilan Itu menjadi nyata Maka Saya akan mempertahankan Program ini Selama 3 bulan Nah Jika saya sudah berhasil Selama 3 bulan Maka saya akan Cek HBA 1C Target saya bisa Berada di bawah 5,7% kak Saya bebas gula Oh iya kak Ini tips kak Untuk kakak-kakak Yang sedang olahraga nih Oh iya kak Ini tips olahraga Yang saya dapatkan Ketika saya Menurunkan Gula darah Selama ini ya kak Kakak lakukan Olahraga squat Ya Olahraga kaki Dirutinkan minimal Satu minggu sekali Jadi ketika kakak Sudah melakukan Angkat Beban Beban Dumbbell Barbell Ya Wake plate Macem-macem Dan terbiasa Gula darah Pasti tidak akan Mau turun lagi Saya bilang pasti Karena saya sudah Melalui hal itu kak Nah Saya lanjutkan Dengan squat kak Jadi Memang Olahraga kaki itu Paling menyebal kak Setelah olahraga kaki itu Biasanya kaki itu Aduh ya Allah Kayak orang lumpuh Gitu ya Tapi hasilnya manjur Kaki kita jadi kuat Nah jadi Jadi makin lama Makin lama Makin lama Kaki kita kuat Gula darah pun Bisa turun lagi Minimal Satu minggu sekali kak Atau ketika Angkat beban Lakukan aja Olahraga kaki squat Misalnya Jongkok berdiri Jongkok berdiri Jongkok berdiri Selama Tiga set Dua belas repetisi Kakak juga bisa melihat Di youtube kak Contohnya banyak banget Itu yang memraktekan Tentang olahraga kaki Squat Otototot kaki itu Kuat jadinya Ini kaki ini Gudangnya Gula juga kak Tips berikutnya itu ya Selanjutnya ya Ini akan saya lakukan sih Tapi saya yakin Memang bener ya Sarangnya gula itu Jadi lemak Maka perut yang bucit Seperti saya ini Harus dikecilkan lagi Dan tips yang ketiga Kalau badan kakak kecil Berat badan kakak sesuai Tidak obesitas Tapi tetap terkena diabetes Dan semoga saja Harapan saya Masih diabetes Tipe 2 Seperti saya Terlambat atau Enggak terlambat Sudah difonis Atau belum Enggak ada Ya sudah Lakukan saja Olahraga Diet Dan kelola stres kakak Nah untuk olahraga Kakak bisa Menguatkan otot-otot kakak Kembali Menguatkan badan kakak Kembali Menguatkan tubuh kakak Kembali Semua tidak serta-merta Berhasil ya kak Tapi juga harus kakak sadari Tidak serta-merta langsung Selesai dalam satu minggu Semua membutuhkan Lifetime commitment Tiga bulan itu saja Belum terasa apa-apa Baru otot-otot kecil Yang nongol Jadi Gunakan Lifetime commitment kakak Buat program yang Rutin Kuatkan otot-otot Perbesar otot-otot Kuatkan badan kakak Saya yakin kak Saya sangat yakin Kakak pasti bisa Terbebas dari diabetes juga Saya bilang terbebas ya kak ya Bukan sembuh Karena setelah bebas Ya kita harus tetap Merawatnya Siapapun juga Yang tidak mengidap diabetes Dan yang mengidap diabetes Tetap harus merawat Tubuhnya Tidak ada yang instan Butuh konsistensi Determinasi Dan persistensi Semuanya Membutuhkan Lifetime commitment Oke kak Terima kasih telah menonton video saya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kak ya Dan share video ini ke seluruh Jagat Raya Supaya saya terkenal Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini Senang, sedih, sehat, ataupun sakit Tetap satu hal Jangan lupa untuk Berbahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya